Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Ya selamat malam ya teman-teman Hari ini saya ingin memperdengarkan Satu percakapan Antara beberapa orang ya Ibu Helena, Ibu Dini Yang kita kenal bahasanya sangat tidak baik ya Tidak mencerminkan seorang muslimah Lalu dengan Ferguson Lalu dalam masalah ini Mari kita mendengarkan saja Semoga teman-teman yang mendengarnya Mendapatkan pencerahan atau ilmu ya Dari perkataannya Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pak lo yang goblok Ngambil dari Injil Emang lo pikir Injil itu perjanjian baru Tolol banget lo Ya Injil itu adalah Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Ngapain lo ngomong Kalau ambil dari Injil Jangan ngambil dari perjanjian lama Kan tolo lo itu Nggak tahu kalau di dalam Injil semua itu ada Hukum Torah Hukum Zabur Semua ada Dan lo kenapa nggak tahu Kalau dalil itu ada di dalam Injil Lo jangan samakan Injil dengan Alkitab Cabul elu Faham nggak Karena Alkitab lo itu Alkitab Sampah Kitab lo itu Kitab Sampah Jangan samakan Injil dengan Kitab Sampah elu Eto lo Sekarang gue tanya Kristen ada tahun berapa Lo pikir Yesus kenal kalian Makanya lo kenalin dalil-dalil Atau ayat-ayat di dalam Bible elu Ya dalam kitab elu Lo buka Matius 7 ayat 22 dan 23 Baca itu Nih gue kasih tahu Gue jelasin sama lo Biar lo pinteran dikit Kristen itu didirikan tahun 50 Dimana di Antioquia Siapa yang mendirikan Si Paulus dengan Barnabas Lo paham itu Apakah Yesus kena Kristen Tahu Kristen Tidak Yesus mati 33 tahun Sebelum Kristen itu ada Faham nggak lo Yesus mati sebelum Kristen itu ada Lo tau cikal bakal Kristen Cikal bakal Kristen adalah kaum-kaum Nasar yang musrik yang menyembah Dewa Matahari atau kaum-kaum musrik Pagan Pagan Nasrani Kaum-kaum Kaum-kaum Nasrani Pengikut Yesus itu bukan Kristen ya Pengikut-pengikut Yesus yang murni itu adalah Nasrani Sementara Kristen Cikal bakal Kristen adalah kaum-kaum Nasrani yang musrik Kaum-kaum Nasrani yang Pagan Itulah Kristen Nih gue kasih tau Ibu Dini ini cuma belajar dari artikel-artikel ya Artikel-artikel penyesatan yang dia pelajari gitu Dia jelas tidak baca ayat dalam kisah para rasul Dari ayat kisah para rasul satu sampai terakhir ya Dia tidak belajar Dia tidak tahu Tapi mulutnya minta ampun sok tahu gitu ya Jelas Yang dimaksud Kristen itu adalah umat Yesus sendiri Dibilang Kristen itu adalah pengikti Yesus Dan mereka Kristen itu karena Yesus lah yang telah mengajarkan kepada kedua belas para rasul itu Tidak ada Barnabas disitu sebelumnya ya Yesus memerintahkan merekrut kedua belas rasul untuk memberitakan Injil kabar keselamatan setelah dia naik ke sorga Justru Yesus lah yang mempersiapkan Yesus lah yang menyiapkan Yesus lah yang mengajarkan bagaimana gereja itu harus dibentuk Bagaimana Kristen itu harus dibuat gitu loh Yesus mengajarkan kedua belas murid itu Lalu ketika dia mau naik ke sorga Dia memerintahkan kepada kedua belas muridnya itu untuk pergi ke seluruh dunia Di dalam Matius 28 itu Untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kabar keselamatan Lalu ketika Yesus naik ke sorga Langsung itu para murid bekerja menuruti perintah Yesus itu Mereka mendirikan persekutuan mereka membangun gereja mereka beribadah mereka bersekutu Mereka berdoa dan menyembah Yesus sebagai Tuhan Termasuk ibu-ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus Jadi Kristen itu sudah ada Sesaat setelah Yesus naik ke sorga Petrus dan semua Rasul sudah langsung bergerak Memberitakan Injil Bahkan mereka sampai ditangkap di penjara Memberitakan Injil membangun gereja Lalu setelah ada Rasul Paulus Barulah orang-orang yang menderikan persekutuan itu Orang-orang jemaat itu disebut Kristen Itu kan Lalu pada saat itu mereka disebut Kristen Jadi nama Kristen itu bukan berarti yang lain gitu loh Bukan bentukan Rasul Paulus Jemaatnya memang itu-itu juga Ketika seorang bayi dikasih nama Mary Setelah lima bulan baru dia dikasih nama Mary Sebelum dia berumur lima bulan Apakah Mary itu bukannya bayi Bayi itu bukanlah Mary Itu analoginya Ya kan Jadi yang dimaksud Kristen itu adalah Bentukan dari Rasul Paulus Dari pertama sampai ketemu Rasul Paulus Karena Rasul Paulus adalah Rasul terakhir Hanya karena Rasul Paulus yang memberikan nama Kristen Bukan berarti sebelumnya orang Kristen itu bukan bernama Kristen Jelasin sama lu biar lu pinteran dikit Kristen itu didirikan tahun 50 Dimana di Antioquia siapa yang mendirikan si Paulus dengan Barnabas Lu paham itu Apakah Yesus kena Kristen? Tau Kristen? Tidak Itu dong Injil itu perjanjian baru Kayak empat Injil itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Johanis Itu dalam perjanjian baru Kok kayak lu lebih tahu dari kami Injil itu kayak empat Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Johanis Ada dalam perjanjian baru Eh, ini lu dungu Injil jangan lu samakan dengan Alkitab, dengan Bible Bible itu bukan kitab suci Berbeda dengan Injil yang nyata-nyata kitab suci yang diturunkan Allah kepada Yesus Lu mengatakan perjanjian baru Injil Injil apa? Hah? Perjanjian baru itu comotan-comotan lu tahu nggak? Diambil dari Injil Yang isinya firman Allah Disatukan dengan perkataan-perkataan manusia Disatukan dengan mimpi-mimpi Johanis Disatukan dengan hayalan-hayalan Johanis Disatukan dengan surat-surat si Paulus Disatukan dengan kisah-kisah atau dongeng-dongeng para rasul Yang begitukah yang dikatakan kitab suci? Hah? Mikir dong kalau lu punya otak Gue ngangka kalau mengatakan lu Lu mengatakan Injil itu adalah perjanjian baru Inilah bukti-bukti ketodolan lu yang permanen Hai Helen Dungu Lu mengatakan Injil itu adalah perjanjian baru Maaf saya komen lagi ya Dia mengatakan Injil bukan perjanjian baru Maksud dia itu adalah ketika Muhammad mengatakan Kamu bukan ada pada ajaran sebenarnya Selain mengikuti ajaran Injil, Taurat, dan Jabur Ada di kitab mereka yang mengatakan seperti itu Jadi Ibu Dini ini berpikir bahwa ada kitab lain ya Satu kitab yang namanya Jabur, lalu satu kitab yang namanya Injil, lalu satu kitab lagi yang namanya Taurat Dia pikir seperti itu gitu loh Melihat sosok dari Injil itu dia nggak pernah gitu kan Melihat dan membacanya pun dia tidak pernah Dan dia sama sekali tidak tahu sejarah Sama sekali tidak tahu sejarah Dia hanya baca artikel-artikel Artikel-artikel penyesaktan Iya kan Karena dia tidak tahu bahwa pengkanonisasian Alkitab itu sudah jadi menjadi Alkitab Biblos dalam bahasa Yunani itu dari tahun 200 itu sudah jadi Sudah disahkan oleh jemaat mula-mula Sudah disahkan oleh jemaat para tua-tua pada saat itu Yang masih bersinggungan dengan para penulis Bahkan Alkitab itu sudah disahkan beberapa kali oleh petinggi negara pada saat itu Yang ada pada saat itu mulai dari tahun 200 itu adalah Alkitab itu Yang dimana di dalamnya terdiri dari kitab Injil, Taurat, dan Jabur Itulah dia Alkitab Biblos ya kan Perjanjian baru gitu loh Lalu sekalian dengan perjanjian lama Dikanon, disahkan Jadi yang ada yang beredar pada masa Nabi Muhammad itu Yang sudah beredar kemana-mana ya Biblos itu Ya Alkitab itu Bagaimana Ibu Dini mengatakan bahwa itu Hanya itu adalah kitab yang berbeda Taurat, Injil, dan Jabur Dia sendiri tidak tahu gitu loh Mana ada Jabur tersendiri, kitab Taurat sendiri, dan Injil tersendiri Ini kan dia yang tidak tahu ya kan Maaf saya berkomen Eh, ini, lu dungu Injil jangan lu samakan dengan Alkitab Dengan Gue ngakak, kalau mengatakan lu Lu mengatakan Injil itu adalah perjanjian baru Inilah bukti-bukti ketodolan lu yang permanen Hei Helen, dungu Lu mengatakan Ya Allah Tuhan Tuhan, Tuhan Lu Injil itu kami pegang setiap hari Injil itu, keempat Injil itu termasuk dalam satu buku yang namanya Alkitab Injil itu, keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes Itu tercantum dalam perjanjian baru Terangkum dalam satu buku yang namanya Alkitab Nih, Tuhan Bangka gue tanya Keempat penulis Injil Yang sekarang, yang ada di dalam Bible lu Keempatnya, apakah mereka murid-murid Yesus? Apakah mereka hidup di zaman Yesus? Bahkan Siapa itu? Pendeta Lam Senai Bahu mengatakan Bahwa keempat Injil kanonik itu adalah manusia-manusia yang tidak benar Manusia-manusia jahat Ada yang pemucukai, ada yang perampok Orang-orang jahat Menulis tentang ngaku-ngaku firman Tuhan Eh, lu percayain Sementara apa yang ditulis oleh murid-murid Yesus langsung Filipus, Barnabas Kenapa kalian anggap Injil sesat pada mereka? Dia mau mengarahkan, mau mensahkan bahwa Injil Barnabas itu adalah sah gitu loh Sedangkan Matthius, Markus, Lukas, dan Yohanes dia mau sangkal Jelas dong Injil adalah perjanjian baru Ya, Injil Matthius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes Itu dalam perjanjian baru Pak, lu yang goblok Ngambil dari Injil Emang lu pikir Injil itu perjanjian baru? Tolol banget lu Ya, Injil itu adalah Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Ngapain lu ngomong kalau ambil dari Injil Jangan ngambil dari perjanjian lama Kan tau loh lu itu Gak tau kalau di dalam Injil semua itu ada Hukum Torah, hukum Zabur Semua ada Dan lu kenapa gak tau Kalau dalil itu ada di dalam Injil Lu jangan samakan Injil dengan Alkitab Cabu elu Faham gak? Karena Alkitab lu itu Alkitab sampah Kitab lu itu Kitab sampah Jangan samakan Injil dengan Kitab sampah elu Wah, wah, wah Bener-bener nih perempuan mulutnya mulut ular bludak Mulut tong sampah Mulut comberan Gak punya etitude Gak punya etika Gak punya moral Gak punya aturan Gak punya sopan santun Gak terdidik Bikin malu Islam Bikin malu suami Begini mulutnya nih Gak punya sopan santun Cerminan ajarannya kayak gimana Bobrok Entah itu agamanya yang gak bisa Atau gagal mendidik Perempuan ini Sampai gak punya aturan Atau memang agamanya Mendidik perempuan ini Jadi gak punya aturan Gitu loh Gak ada etitude sama sekali Gak punya sopan santun Eh, denger gini ya Bu Tante Kalau Islam tidak mengajarkan sopan santun Berpura-pura lah Seolah-olah Islam itu mengajarkan sopan santun Supaya dari ahlakmu Dari cara bicaramu Yang elegan Orang bisa menganggap Islam itu mengajarkan Tata krama Walaupun Dasarnya pada Walaupun sebenarnya enggak Begitu loh Kalau tingkamu Kalau mulutmu Kalau cara bicaramu Kayak comberan begini Itu sama aja Kamu mencoreng nama Islam Mencoreng mukamu sendiri Mencoreng nama suamimu Ngerti gak Gak punya aturan Gak punya sopan santun Ngomong kayak begini Ini dialog kintas agama Bu Bukan lagi giba Arisan RT Wah, wah, wah Bahasa yang gak dijaga Bener-bener cerminan Ajaran Islam itu Seperti apa ya Tergambar dari kualitasmu Berbicara itu Seperti apa Kelihatan Heran saya Ini entah Suaminya gagal mendidik Agamanya gagal mendidik Atau memang dididiknya Seperti ini Kurang ajar mulutnya Kamu harus tahu Satu hal ya Kitabmu itu Kita paling gak jelas di dunia Ngaku katanya kita penyempurna Ternyata kita penyempurna Yang gak sempurna Informasinya Amburadul berantakan Banyak yang tidak bisa dibuktikan Secara sejarah Secara histori Data, fakta Faktualitas Itu tidak bisa dibuktikan Kitabmu Isi kitabmu ini hanya Suatu informasi Yaudah Harus diimani Yang harus diimani saja Tidak bisa dibuktikan Dan tidak boleh bertanya Kenapa? Kalau bertanya Kebongkar semua Kebohongan itu Gitu loh Contohnya Bisa gak kamu buktikan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 65 Yahudi Dikutuk menjadi keradan babi Mana ada Yahudi Pernah jadi keradan babi Coba buktikan Secara penemuan Atau secara Arkeologi Atau secara Ini Bukti-bukti fosil Yang pernah ditemukan Ada gak orang Yahudi Yang pernah jadi keradan babi? Gak ada Makanya kenapa Islam dituntut Untuk hanya mengimani Kitabnya sendiri Karena ketika Ditanyakan Atau ketika diminta bukti Diminta keterangan Yang lebih jelas Kitabmu tidak mampu Memberikan apa-apa Kecuali hanya imani Sampai mulutmu berbusa Pantesan ahlakmu Kayak begini Begitu loh Injil itu apa sih? Kamu ngerti gak Injil itu dari kata mana? Injil itu Adopsi dari bahasa Yunani Eung Galion Jadilah Injil Injil Gitu loh Jadi itu bukan semerta-merta Langsung bahasa Arab Kagak Yang lucunya disini Isa konon katanya orang Israel Nama kitabnya berbahasa Yunani Injil Injil itu serapan Dari bahasa Yunani Yaitu Eung Galion Kamu itu buta sejarah Jangan Kebanyakan kamu terima hoax Dari ustadmu Yang cuma Pengen duitmu doang Kamu itu ditipu Dibohongin tau gak? Makan berita hoax Dari Google aja Ngomongnya gak punya aturan Sama sekali Udah tua kamu itu Ngerti gak? Kamu tuh udah tua Jadilah cerminan Ajaranmu yang baik Gitu loh Kau udah tau Islam itu udah Hidan asal ngalir Entah itu isinya Batang tikus Entah itu isinya Bangkai tikus Sampah Air kencing Kencing Ontah air zam zam Pokoknya semua ngalir terus Pikir Ya Kalo ngomong tuh Harus ada dasarnya Gak bisa ngomong Salah-salahan aja Apalagi ini Dialog lintas agama Bukan Gibah RT ini Bukan gibah arisan RT Ngerti gak? Kamu di RT mu Bisa ngomong seenaknya Disini gak bisa Ngomong gak pake aturan Wah 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 perempuan mulut ular berudak Emang bener nih Eh tolo Sekarang gue tanya Kristen ada tahun berapa? Lu pikir Yesus kenal kalian Makanya lu kenalin Dalil-dalil Atau Ayat-ayat Di dalam Bible lu Ya Dalam kitab lu Lu buka Matius 7 Ayat 22 Dan 23 Baca itu Makanya Kalau kamu buta Jangan asal jeplak Kamu buta Buta sejarah Buta iman Buta kekristenan Bahkan kitabmu sendiri Kurannya kamu buta Makanya kamu ketahuisinya Kalau gak tau Kalau gak berilmu Banyakin belajar Jangan cuman asal mangap Kayak cupang di daratan Ngerti gak? Kamu tadi bilang Kalau Yesus tidak mengenal Kristen Kamu tau gak Kristen itu artinya apa Tante? Tau gak? Gak tau Sini saya kasih tau siap Biar kamu cerdas Kamu harus tau dulu ya Secara umum Kristen itu artinya pengikut Kristus Itu udah umum Udah umum banget Gak usah dipelintir Gak usah ditipu Gak usah ditausiain Gak usah ditakkiain Gak usah Gak laku Udah gak jaman Kristen secara umum Semua orang pada tau Itu artinya pengikut Kristus Kecuali kamu doang Karena kamu ilmunya masih dangkal Pikirannya masih didengkul Nah Sekarang kamu baca Markus 9 ayat 41 Saya bacain ya Karena kamu kan Ini Agak-agak Keterbelakangan Baca tulis Jangan karena Muhammad buta huruf Gak bisa baca tulis Kamu ikut-ikutan Sunnah Rasul Ya itu gak pantes Baca Ikro 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 Bismi Robikal Lazi Kolako Baca Markus 9 ayat 41 Aku berkata kepadamu Disini siapa yang berkata Kamu tau gak tante Disini yang berkata adalah Yesus Catet Biar kamu pinter Biar gak buta Quran terus Biar gak buta Bible terus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa Memberi kamu minum Secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ya Ia tidak akan kehilangan upahnya Sudah jelas disini ya Yesus berkata pengikut Kristus Yesus berkata Kristen Yesus itu mengenal Kristen Gitu loh Beda dengan Allah Katanya Islam adalah Agama yang diridui oleh Allah Sekarang pertanyaannya Pertanyaan paling mendasar Apakah di luar Islam itu Adalah kafir Pasti dong Semua orang Islam dengan bangga Oh iya Di luar Islam itu adalah kafir Seperti kamu Ferguson Begitu kan Nah sekarang gue tanya Sekarang saya tanya ke tante Apakah Allah itu beragama Islam Awas kejedot Enggak kan Oh jawabannya pada muter-muter Tuh Islam Kalian kalau ditanya seperti ini Pasti jawabannya muter-muter Itu contohnya si Budak Angun Budak Angun jawabannya muter-muter Allah itu maha kuasa Dia maha pencipta Dialah yang menciptakan agama Masa iya dia beragama Intinya dia mau bilang Allah itu bukan Islam lah Intinya Lalu yaudah Kalau memang Allah bukan Islam Berarti kan Allah kafir Gitu loh Kalian mau menfitnah Allah itu ateis Nah gitu Sekarang logika yang paling sederhana ya Apakah hanya Karena gue ini seorang produser Produsen baju Distributor baju Gue yang membuat baju Atau gue yang menjahit baju Apakah hanya karena seperti itu Maka gue gak boleh pakai baju Maka gue gak perlu pakai baju Itu logika tante Kalian sendiri mengatakan Di luar Islam itu adalah kafir Ya kan Di luar Islam itu adalah Orang-orang yang laknat Nah sementara Allah sendiri Tidak beragama Islam tante Hah Kamu ngerti gak Gak ngerti Nah sekarang kamu tau juga gak Kalau misalkan Kristan itu dimuliakan oleh Allah Dalam Quran Gak tau Makanya saya bilang Kamu itu buta Quran Karena memang faktanya Kamu buta Quran Baca lagi Ikro Belajar lagi tante Saya kasih tau sia satu persatu Biar otarmu itu cerdas sedikit Jangan cuma isinya makian-makian doang Mulutmu kayak comberan Ilmunya gak ada Aduh logika didengkul Baca tante Dalam Quran Surah Al-Maidayat 82 Disitu jelas diterangkan Terang beneran Allah memuji-muji orang Kristen Dan menjatuhkan Menghina orang Yahudi Dan sesungguhnya Yang paling keras Persahap Permusuhannya Dengan orang-orang beriman Ialah orang-orang Yahudi Dan orang musrik Akan tetapi Yang paling dekat Persahabatannya Dengan orang-orang beriman Ialah orang yang berkata Kami adalah orang-orang Nasrani Karena mereka tidak menyombongkan diri Dan mereka mempunyai rahib-raib Tuh Ngerti gak? Allahmu sendiri Yang kamu sembah-sembah Yang kamu fitnah jadi Tuhan Dia sendiri memuliakan Orang Nasrani Orang Kristen Ya Bukan kayak kamu Mulutnya kayak comberan Menghina orang Kristen Sedangkan Allahmu susah payah Memuji-muji orang Kristen Sadar gak? Perbuatanmu itu melencong Jauh bentrok Sama apa yang Allah lakukan Susah payah Allahmu Memuliakan orang Kristen Memuji-muji orang Kristen Meninggikan orang Kristen Meridoi agama Kristen Kamu malah disini Bikin hoax Yebar fitnah Maki-maki Isu Sarah Waduh Kebencianmu ini Melenceng jauh Seharusnya Kalau kamu memusuhan Musuhan sama orang Yahudi Dan musrik Jangan dengan agama Yang dimuliakan Ditinggikan dan diridoi Oleh Allah Yaitu Kristen Paham gak? Makanya kan saya bilang Kamu itu buta sejarah Buta iman Buta Quran Kenapa? Karena faktanya memang Itulah yang Kamu alam Itulah dirimu Dan gak sadar-sadar Kitabmu seperti apa Bahkan kitabmu sendiri Itu mengajarkan Untuk menyembah Kepada Yesus Ngerti gak? Gak ngerti lagi Saya tahu Siahin lagi Biar pintar Baca Dalam Quran Surah At-Tabat Ayat 31 Dan kafirlah Orang-orang Yang mengambil Tuhan Selain Allah Dan juga Al-Masih Sebagai Tuhan Yang Esa Kenapa gak kamu Turutin Tante? Kenapa kamu malah Menyembah batu Tante? Allahmu Memerintahkan Untuk menyembah Kepada Yesus Bertuhan Kepada Tuhan Yesus Karena memang Dialah Tuhan Yesus itu Tuhan pencipta Seluruh alam semesta Yang maha tinggi Lagi maha mulia Kenapa kamu malah Menyembah batu? Kamu mikir gak Kalau batu Dalam Islam itu Dibuat cebok? Kalau kalian menyembah batu Terus kalian cebok Pakai apa? Mikir Gak sadar-sadarnya orang Mulutnya doang tajam Tajamnya tapi Tajam kosong gitu Makian doang Dengerin Yeremia Sebelum aku Membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau Keluar dari kandukan Aku telah menguduskan engkau Aku telah Menetapkan engkau Menjadi Nabi-Nabi Bangsa-bangsa Artinya Allah sudah tahu Sudah mengenal Yeremia Sebelum dia lahir Ke dunia ini Menjadi seorang Nabi Allah sudah mengenal dia Bahwa Yeremia Sudah ada Jauh sebelum dia Lahir ke dunia ini Yeremia Juga seorang Nabi Yang terlahir Dari firman Allah Jangankan para Nabi Dengerin ya Mau nya tua ya Gue aja Sebagai manusia Lahir Berawal dari firman Allah Tanpa firman Allah Tidak akan Ada yang namanya manusia Tanpa kuasa perkataan Allah Tidak akan Ada yang namanya Makhluk dungu Seperti kalian Faham gak Asumsimu ngawur Tante Tante Kamu itu sudah tua Uban sudah banyak Besok bau tanah Herannya itu Kenapa pola pikirmu Itu masih kayak bocah Cara kerja otakmu Dalam memahami Suatu ayat itu Kayak masih anak-anak TK Seharusnya di usia tua Seperti ini Logika anda itu Sudah lebih matang Cara berpikir anda itu Seharusnya sudah lebih dewasa Tapi enggak Ini malah sebaliknya loh Malam rosot Selonjoran Pindah ke dengkul malah Untuk memahami Ayat seperti ini Saja kamu Keterbelakangan Yeremia 1 ayat 5 Tidak mengatakan Bahwa Nabi Yeremia itu Sudah ada sebelum dunia Dijadikan Enggak ada yang bilang Seperti itu Tante Logika Dijadikan Kacau Yeremia 1 ayat 5 Itu mengatakan Bahwa Tuhan Yang maha kuasa Tuhan yang maha tau Dia sudah mengenal Seluruh ciptaannya Bahkan sebelum ciptaan itu Diadakan Gitu loh Dia sudah tahu nih Masa depan Seperti apa Nanti akan Apa aja yang terjadi Siapa aja yang akan jadi Itu dia sudah tahu Kalau ininya sudah jelas Ibarat gini Saya kasih analogi Karena kan otakmu Sangat lambat Dalam mencerna suatu Ayat yang mudah sekali Saya kasih analogi Saya kasih tausia Ibarat nih Saya Mau bikin suatu perusahaan Mau bikin suatu Ini PT Saya sudah tahu nih Suatu saat nanti Saya akan membuat proposal Saya akan membuat suatu bisnis Saya harus menyiapkan modal Bukan berarti Kalau modalnya Sudah saya siapkan Bukan berarti Kalau modal itu Sudah ada sekarang Tidak Bukan berarti Modalnya sudah ada sekarang Atau proposalnya sudah ada sekarang Enggak Itu masih planning Yang harus akan saya siapkan Yang perlu saya siapkan Untuk masa depan Begitu loh Sama seperti Nabi Yeremia Tuhan sudah mengenal Yeremia Bahkan sebelum dia menciptakan Yeremia Bahkan sebelum Yeremia itu ada Dia sudah mengenal Siapa itu Nabi-Nabinya Begitu loh Beda dengan Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Dialah Alfa dan Omega Sama seperti Al-Hadid Ayat 3 Dialah yang awal Dialah yang akhir Dialah yang maha batin Dialah yang maha zahir Begitu Itu Tuhan Yesus Dia sudah ada Sebelum Abraham jadi Lalu kamu mengatakan Semua yang dicipta Dari dunia ini Adalah dari firman Betul Betul Tante Semua yang ada Di dunia ini Tidak akan pernah jadi Apabila tidak ada firman Karena apa Karena menurut Yohanes Satu ya Tiga Segala sesuatu Diciptakan oleh firman Dan tanpa firman Tidak akan Segala sesuatu itu jadi Siapakah itu firman Jelas itu Isa Jelas itu Yesus Dialah kalimat Allah Dialah Ruhulullah Dialah Zat Allah Dan lain sebagainya Begitu Tante Tante ini logikanya Jarang dipakai Tapi kalau ngomong itu Kadang-kadang Kayak comberan gitu loh Asal ngalir Bukan kadang-kadang Tapi memang sering Cirikasmu Tante Gitu loh Tante siapa ini namanya Tante Umidini ya Jadi kamu harus Memahami satu hal Tante Ya Yeremia 1 ayat 5 Tidak mengatakan bahwa Nabi Yeremia Yeremia sudah ada Sebelum dunia dijadikan Tidak Semua nabi-nabi Sudah dikenal oleh Tuhan Sudah dikenal oleh Sang Maha Pencipta Karena Sang Maha Pencipta itu Maha melihat Dan Maha tahu Dia tahu suatu saat Kedepannya itu Masa depan seperti apa Bahkan dia lah Yang tahu ke soal kiamat Sama seperti Isa Dialah pemberi petunjuk Jalan yang lurus Menyembah dia adalah Jalan yang lurus Bahkan dialah pemberi tahu Tentang kiamat itu Seperti apa Dia lah yang mengerti kiamat Baca Azukruf ayat 61 Begitu Tante Tante buta Quran Tapi mau ngorek-ngorek Alkitab Hasilnya apa? Mempermalukan diri sendiri Yang perlu banyak belajar itu Kamu Ferguson Ya Mau kamu jungkir balik Sehari semalam Tujuh kali Yang namanya Kristen Itu bukan buatannya Yesus Tapi buatannya Paulus Ngaku-ngaku aja Pengikut Yesus Tapi kalian itu Adalah Antikristus Kalian yang memakai Nama kemuliaan Yang dimiliki oleh Yesus Antikristus itu Orang yang selalu Mengatakan Ada di dalam Kristus Jadi imanmu itu Iman buta Ya Ferguson Satu lagi orang Kenapa kamu Kamu bermasalah Pendengaran ya pak Apa memang pendengaranmu itu Ada gangguan turunan Atau gimana Coba deh Kalau kamu sebelum Mendengarkan saya Tau sia Dikorek dulu kupinya Kalau udah dikorek Masih bermasalah Coba saya pinjemin linggis Korek aja pake linggis Bila perlu pake pacul pak Biar pendengaranmu itu Berfungsi dengan baik dan benar Saya ulang sekali lagi ya Supaya kamu itu Tidak terkesan Pamer kebodohan Kamu itu baca dulu Pahami dulu Apa arti dari Kristen Kristen itu adalah Pengikut Kristus Ya Jangan kamu pelintir Gak usah kamu takiahin Gak usah kamu tipu-tipu Masyarakat dan dirimu sendiri Untuk pamer kebodohan Dan juga Aib dari agamamu Yang ternyata memuliakan Kristen Itu udah Gak usah dipelintir-pelintir gitu pak Baca ya Sekali lagi Markus 9 ayat 14 Maka aku berkata kepadamu Siapa yang berkata kepadamu Yesus Sesungguhnya barang siapa Memberi kamu minum Secangkir air Oleh karena kamu adalah Pengikut Kristus Pengikut Kristus Jadi pengikut Kristus Kristen Sudah ada di zaman Yesus Begitu loh Jangan menutupi kebenaran Jangan kamu kayak dajal Dajjal adalah orang yang menutup Menutup kebenaran seperti kamu Hatimu berisi dajal Hatimu penuh dengan dajal Hatimu seperti dajal Begitu Sudah dikasih tau-tausia yang bener Dikasih siraman rohani Diberi ceramah yang bener Yang lurus Yang hak Masih aja kamu melintir Itu namanya Kamu orang bebal Begitu pak Nah lucunya pak Kamu selain bebal Kamu juga buta Quran Baca dong Dalam Quran Surah Al-Ma'id Ayat 82 Allah sendiri Repot-repot memuliakan Dan memuji orang Kristen Meridoi agama Kristen Bahkan sangat meninggikan Agama Kristen Sebagai agama yang mulia Baca dong Dan sesungguhnya Yang paling keras Permusuhannya Dengan orang beriman Konon adalah orang-orang Yahudi Dan orang-orang musrik Akan tetapi yang paling dekat Persahabatannya Dengan orang beriman Fakta Bahwa itu adalah Orang-orang Nasrani Yaitu orang-orang Kristen Karena mereka Memiliki rahib-rahib Dan mereka orang yang Tidak menyombongkan diri Ya orang Kristen ini Orang yang baik Orang yang tidak pernah sombong Buktinya apa? Ketika Islam Kena bencana Contohnya Tsunami Aceh Bentar Contohnya Tsunami Aceh Ya kan Banyak Islam mati Kelaparan Banyak mereka yang kena Azab dan laknat Dari Allah Karena mereka menyembah batu Melencong ke sana-sini Ya kan Kedinginan Begitu loh Jadi betul Karena memang Kristen itu adalah Terang dan garam dunia Sebagai terang dan garam dunia Kami dituntut Untuk menjadi Kasih Mengasihi sesama manusia Jangankan sesama manusia Musuh aja Kami kasihi Pak Kamu ini ya Penuh dengan fitnah Penuh dengan cacimaki Dan hatimu Seperti Dajjal Tetap harus kami kasihi Gitu loh Karena yang salah bukanlah Dirimu Tapi ajaranmu Yang telah menyesatkan dirimu Dajjal yang ada dalam dirimu Itulah yang telah menyesatkan kamu Begitu loh Bukan kayak nabimu Kalau muak nabimu Satu sampai lima Ayat lima Muak nabimu itu bukan Mengasih dalam hati Mbah batu Daripada menyembah Al-Fatihah Ayat satu sampai lima Ini ringan-ringan saja Dalam Al-Fatihah Ayat satu sampai lima Ayat lima dan enam Supaya lebih cepat Ayat lima dan enam Disitu siapa yang berfirman pak Dalam Al-Fatihah Allah Allah berfirman Iya karena Abu dua Iya karena Setaim ilbina Sirotol mustokim Hanya engkau lah Yang kami sembah Tunjukkan lah Kami jalannya lurus Siapakah pemberi Pemberi petunjuk Pemberi petunjuk Jalannya lurus Isa Yesus Baca Zukruf Ayat 61 Masih buta lagi Astaga Memang bebal Gratih nih orang satu Lebih senang menyembah batu Daripada menyembah Tuhan Begitu loh Kurangi sifat bebal Hilangkan Kedajalan yang ada Dalam hatimu itu pak Insya Allah Saya yakin Kamu akan segera Mendapatkan hidayah Dari Tuhan Yesus Bukan malah kejedot Pintu hidayah Paham ya pak Dan kamu wajib tahu Apa itu Antikristus Antikristus adalah Al-Masih Ad-Dajjal Orang yang menyangkal Kristus atau Mesias sebagai Tuhan Atau Mesias palsu Itu termasuk Antikristus Kamu antikristus Kamu itu Al-Masih Ad-Dajjal Makanya dalam hatimu Ada Dajjal Oleh karena itu Kamu menyangkal Penyembahan yang Hab dan Serong atau Condong kepada Yang batil Lebih condong Menyembah batu Itu karena Kamu antikristus Apa siar Seseorang disebut Sebagai antikristus Jelas 1 Yohanes 2 Ayat 23 Si pendusta itu Yang menyangkal Baik bapak Maupun anak Itulah antikristus Sekarang kalau kita Kolerasikan dengan Quran Contohnya Al-Anan Ayat 101 Allah berkata Bagaimana mungkin Dia bisa punya anak Sedang dia tidak punya istri Waduh bagus banget Allah butuh istri Baru bisa punya anak Ini artinya apa Allahmu berkelamin Laki-laki Dan masih ada hubungannya Dengan antikristus Pengarang dari kitabmu Yaitu kitab nyontek Mengatakan bahwa Allah tidak mungkin Dia bisa punya anak Karena dia tidak punya istri Karena dia berkelamin Laki-laki Makanya dia butuh istri Sekarang saya tanya Kamu laki-laki kan Iya kan Bisa gak kamu punya Anak kandung Kalau kamu gak punya istri Gak bisa Karena apa Karena kamu berkelamin Laki-laki Sama seperti Allah Karena dia tidak bisa punya Jelas bagaimana Dia bisa beranak Orang dia berkelamin Laki-laki Dia kan gak punya rahim Iya kan Nah Karena Allah berkelamin Laki-laki Dialah antikristus Kenapa Karena antikristus Yang menyangkal Baik bapak Maupun anak Allah menyangkal Bahwa dirinya Bisa punya anak Itu artinya apa Pengarang Quran dan Allah Adalah antikristus Dan juga termasuk Kamu yang mengimani Ajaran itu Kamu adalah Al-Masih Ad-Dajjal Yesus tidak mengenal kami Ya itu ya Teman-teman ya Inti dari Pembicaraan ini Adalah Ibu Dini Tidak tahu Bahwa Yang disebut Kristen itu Adalah Para Jemaat Mula-mula Yang didirikan Oleh Rasul Petrus Iya kan Dia bilang Katanya Kristen Baru ada Pada Pada tahun 50 Setelah Berapa tahun Yesus naik ke sorga Loh Orang Yesus Sebelum dia naik ke sorga Dia mempersiapkan Rasul-rasulnya Untuk mendirikan gereja Untuk Membuat Persekutuan Untuk menyembah Dia sebagai Tuhan Untuk menjadi Yang namanya Kristen Ketika baru disebut Kristen Itu bukan berarti Sebelumnya Dia bukan Kristen Ini yang tidak Diketahui Dan Ibu Dini Ini semua Dalil-dalilnya Yang dia dapat Itu sepertinya Sudah disetting Dari artikel-artikel Semua dari Artikel-artikel Dia tidak mau Baca Alkitab Tapi dia lebih Percaya dengan Artikel Ya terima kasih Teman-teman Buat Atensinya Semoga Tuhan Yesus Memberkati kita